Anda pasangan munamudi yang biasa kencan atau apel pada malam hari, maka berhati-hatilah. Rencananya Pemda Kabupaten Purwakarta akan memberikan sanksi berupa menikahkan paksa bagi pasangan yang tertangkap sedang berduaan melebihi jam 9 malam. Apel atau berkunjung ke rumah pacar boleh saja. Namun jangan hanya berduaan, karena jika berduaan maka orang ketiga adalah setan. Begitu kata Nabi. Ya, berdali memperbaiki ahlak dan perilaku anak muda yang kondisinya semakin memprihatinkan, Pemda Purwakarta berencana akan mengeluarkan perda baru. Perda ini akan mengatur usia pacaran serta jam kunjungan atau kencan bagi kaula muda agar tidak lebih dari jam 9 malam. Dan rencananya akan mulai direalisasikan pada bulan Oktober mendatang. Ya nanti hukumnya hukum ada desa yang membuat hukum yang nggak lagi tamu-tamu pemerintah. Masalah yang ceranak berapa desa? Ada 6 desa, saya putuskan 6 desa yang pada besok saya kunjungi, saya tanya ke siapannya. Namun rencana penertiban perda ini menuai kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat. Penertiban perda ini juga terkesan buru-buru tanpa memikirkan dampak yang terjadi jika dipaksakan. Sementara itu aparat kepolisian dan para kepala desa di Purwakarta sangat merespon baik peraturan ini. Mengingat aturan ini juga menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Purwakarta. Meski perda ini belum terbit, namun peraturan larangan bertemu dan berkencan melebihi pukul 9 malam di Purwakarta, Jawa Barat sudah mulai diberlakukan. Saat ini pemberlakuan peraturan bupati tentang pembatasan jam kencan dipayungi hukum peraturan desa dan dilaksanakan di enam desa di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Cibatu, Darangdang, dan kecamatan Tegalwaru Purwakarta. Selain membuat larangan bertemu dan berkencan di atas pukul 9 malam, pihak pemerintah daerah Purwakarta juga akan memasangi kamera pengintai CCTV di setiap titik dan perbatasan desa serta menyiapkan petugas bernama Badega Lembur. Hirwan, MNC Media Purwakarta, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!